Hai Backpods, gue Ria Alphen, kali ini gue bakal kasih segmen spesial buat kalian, automode at blakexperience.com. Stay tune terus ya, and don't go anywhere. Sedan kenamaan Jerman ini memiliki bodi yang sporty, ditangani oleh modifikator dari atasnya motor. Mobil ini disting segaya yang lebih memukau dibanding BMW 3 seri lainnya. Pasti pada kepo kan, part apa aja yang dimodif dari mobil ini? Yuk kita langsung panggil yang punya mobil ya. Mas Dixon, ini kan pernah penasaran nih sama modifikasi dan part-part dari mobilnya Mas Dixon. Iya. Ini mobil kan udah terkenal dari awal juga udah bagus banget nih. Nah, Mas Dixon itu ada ide dari mana bisa modifikasi kayak gini? Atau terinspirasi dari mana sih? Sebenernya dari teman-teman sendiri juga, karena dari dulu juga udah main mobil. Terus kayak diracun teman-teman sendiri, sampai kayaknya mobil sendiri yang jadiknya kayak gini. Oh gitu ya. Terus dari banyak aliran, kenapa Mas Dixon ini milih aliran stage buat BMW seri 3 ini? Karena yang lagi di Indonesia sama di luar negeri, emang stage sih sekarang ya. Buat mobil yang modelnya sedan-sedan kayak gini khususnya. Oh gitu. Terus-terus nih, tahapan apa aja yang udah dilalui sama Mas Dixon dalam proses modifikasi ini? Pertama sih dari sektor mesin. Karena dulu belum main di stand, mainnya di performance gitu, lebih seneng di mesin. Abis dari mesin, baru ke eksterior, ke kaki yang akhirnya jadi stand sini. Oh gitu. Nah, bisa ditunjukin nggak Mas Dixon, part-part apa aja nih yang udah dimodifikasi? Karena teman-teman dari Backpals ini pada penasaran. Satu per satu, tanunya boleh kan? Bisa, boleh. Oke, siap. Ya, boleh, pada-pada nih. Bagaimana? Pertama dari sektor kaki dulu, saya pake velg BC Force. Dia T-nya lumayan parah, terus lebarnya juga lumayan lebar. Terus pake air suspension itu, caseport, yang dipasang sama Casia Motor, Mas Rifki. Habis itu pake BBK, AP Racing, 6 port, dengan rotornya 355mm. Terus habis itu di sektor ini, over fender, dalemnya radius dulu. Dan habis itu di over fender, terus langsung di over speed, nah itu semuanya di Vino Platinum, Cipinang. Oh gitu, terus part mana lagi nih, kecuali ini? Ada lagi di body kit. Di body kit ini semuanya prior design, dengan lip-lip carbon, splitter carbon, itu juga semuanya dipasang sama Inspire. Terus part yang mana lagi nih? Udah depan, terus dari sini ada? Ada, ada lagi. Terus yang di belahang ini udah pake ductile 3D M-TEC. Habis itu kenal pot, kiri-kanan itu semuanya custom. Nih Mas Dixon, kalo boleh tau, berapa lama sih proses pengerjaan semua ini? Sekitar 6 bulan lah ya. 5-6 bulan. Lumayan lama ya? Tristan on the track. Nah nih Mas Dixon, seberapa jauh sih perbedaan yang Mas Dixon rasain before after setelah dimodifikasi ini? Kalo sebelumnya, pasti emang nyaman, karena nyaman sama bagus kadang susah disatuin ya kan. Nah jadi, pas sekarang ini, kalo dibilang senyaman dulu ya enggak, karena udah dimodifikasi kayak gini. Mana-mana mungkin agak susah. Tapi... Karena cepernya ya? Iya, karena cepernya. Ya terus, terus. Cuman kalo saya sih lebih suka dengan yang hasilnya kayak gini yang sekarang. Berapa budget gitu ya yang udah dikeluarin sama Mas Dixon? Karena ini juga banyak trial and error-nya juga. Mungkin udah hampir 200 mungkin ya. Wow. 150 sampai 200, Kak. Serius gitu? Wow, banyak juga ya. Karena trial and error ya, bukan full gitu. Kira-kira ada planning lagi enggak buat memodifikasi dari part-part tertentu? Untuk sementara sih, paling kayaknya rem belakang sih. Ganti rem belakang dulu, karena yang depan udah ganti, yang belakang belum gitu. Yang selesai udah, itu aja sama audio mungkin gitu aja. Simple-simple aja. Oke, makasih ya buat Mas Dixon udah mau jawab pertanyaan, biar semua temen-temen Backpulse itu enggak ada yang kepo lagi. Makasih, Mas Dixon. Terima kasih. Semoga mobilnya makin kece dan makin banyak yang suka juga nih ya. Iya, makasih. Oke, makasih ya buat Mas. Iya. Nah, Backpulse keren banget kan mobilnya. Gue yakin kalian pasti pada suka nih. Timok terus perkembangan modifikasi hanya di blakexperience.com Sub indo by broth3rmax